Perspektif UU ITE dalam perlindungan data pribadi dan kebutuhan pengaturannya General Data Protection Regulation atau GDPR di Uni Eropa yang mulai efektif berlaku pada tanggal 28 Mei 2018 telah menjadi standar hukum baru dalam perlindungan data pribadi. GDPR mensyaratkan pengiriman data lintas teritorial hanya diizinkan jika negara penerima data memiliki standar yang sama dan atau lebih tinggi dari negara pengirim. Akibat ketentuan tersebut, banyak negara ikut mengadopsi ketentuan GDPR agar aktivitas pengiriman data lintas negara berjalan dengan lancar. Di Indonesia, perlindungan data pribadi hingga saat ini belum memiliki aturan yang komprehensif. Namun demikian, bukan berarti tidak ada sama sekali. Perlindungan data pribadi Indonesia diatur di berbagai undang-undang secara sektoral dengan keterbatasan lebih dari 30 undang-undang. Perlindungan data pribadi pada prinsipnya diatur dalam UU ITE, namun tidak secara eksplisit. Aturan ini ada di dalam pasal 26 UU ITE. Tidak hanya tidak eksplisit, pasal ini juga memiliki jangkauan yang sempit. Apabila mengacu pada UU ITE, terdapat beberapa konsep kunci yang dikualifikasikan untuk menetapkan data pribadi yang berbentuk elektronik sebagai objek dari UU ITE, yaitu informasi elektronik dan dokumen elektronik. Artinya, segala macam informasi elektronik dan segala macam bentuk dokumen elektronik adalah objek dari UU ITE. Selanjutnya, berkaitan dengan objek dari UU ITE, terdapat norma larangan yang secara tidak langsung ikut melindungi data pribadi, yaitu pada pasal 30, pasal 31, pasal 32, pasal 34, dan pasal 36 UU ITE. Keseluruhan norma larangan dari pasal tersebut di atas ditujukan untuk melindungi informasi elektronik dan atau dokumen elektronik termasuk data pribadi. Bertolak dari penjelasan sebelumnya, akan muncul pertanyaan seperti, kalau begitu, di mana kedudukan pasal 26 UU ITE? Jawaban dari pertanyaan tersebut adalah pasal 26 merupakan subset dari rezim perlindungan data pribadi, yaitu hak untuk penghapusan informasi yang dianggap sudah tidak relevan. Adapun konsep penghapusan ini memiliki terminologi antara lain, right to be forgotten, right to be oblivion, and right to be let alone. Namun, dalam terminologi hukum positif, kita mengenal berbagai terminologi tersebut di atas dengan penghapusan informasi yang tidak relevan. Dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya UU ITE telah mengatur dan melindungi data pribadi, sehingga kondisi pelindungan data pribadi di Indonesia tidak benar-benar mengalami kekosongan hukum. Namun demikian, dengan kondisi saat ini bukan berarti Indonesia tidak memerlukan pengaturan tentang pelindungan data pribadi, karena dalam hal pengaturannya terdapat berbagai macam aspek yang harus dilindungi. Diantaranya adalah Transfer data lintas negara Cakupan data pribadi Kelembagaan yang berwenang Pengenaan sanksi yang sepadan dengan penyalahgunaan data pada korporasi dan berbagai pengaturan lainnya yang dapat merefleksikan kekuatan pengaturan hukum atas pelindungan data pribadi di mata internasional. Kebutuhan akan pengaturan terhadap data pribadi tidak hanya merefleksikan kehadiran negara dalam melindungi warga negaranya, tetapi juga merefleksikan kewibawaan negara di mata internasional. Kerudukan UU ITE baru sebatas pelindungan negara terhadap warga negara, karena cakupan pengaturan belum mampu mengimbangi rezim hukum pelindungan data pribadi seperti GDPR. Semoga di masa depan pemerintah dapat segera membuat undang-undang tentang pelindungan data pribadi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!